Terima kasih saudara, Anda masih setia bersama kami di program Sapa Indonesia Siang. Saudara, komplotan pencuri menggasak ponsel dan kartu ATM di rumah warga di Kecamatan Celangkap, Kota Depok, Jawa Barat. Kedua pelaku mendatangi rumah warga dengan modus mengaku sebagai petugas PLN yang memeriksa meteran listrik. Dari rekaman CCTV, kedua pelaku terlihat datang menggunakan sepeda motor. Pelaku perempuan mengalihkan perhatian dengan meminta korban mengisi sebuah formulir. Sementara itu pelaku laki-laki masuk ke dalam rumah untuk mengambil harta benda korban. Kesuai ini sudah dilaporkan ke polisi. PLN katanya. Pertugas PLN, itu laki sama perempuan? Iya. Terus apa yang dicek? Bilangnya kenapa? Tidak tahu, pokoknya yang saya tahu itu dia mengisi data juga sih di sini. Dikasih data kertasnya itu. Itu yang mengisi korban atau petugas PLN ya? Korban. Oh, korban disuruh mengisi. Korban jongkok disitu tuh. Disuruh isi. Di alingin sama yang cewek itu tuh. Yang cowok dari sini langsung masuk ke dalam. Masuk ke dalam? Katanya dia ngajak-ngajak tepat tidur juga, kata korbannya. Karena tepat tidurnya tuh udah berantakan. Yang hilang apa? Handphone sama ada handphone. Uangnya sih kebanyakan cuma ada 150 sama ada ada yang juga katanya. Terima kasih существu.